Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel ASV Love Home Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya berdoa mudah-mudahan Sahabat-sahabat ASV TV Selalu diberikan kesehatan mahir dan batin Dilapangkan rezeki serta diberikan keselamatan dalam menunaikan aktivitas sehari-hari Amin Kembali lagi bersama saya, Bung Oni Advocate pada kantor hukum, ASV TV Partner Insya Allah pada kesempatan episode kali ini Akan berbagi pengetahuan wawasan seputar hukum Khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum Kasus-kasus hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat Yaitu terkait dengan praktek over credit kendaraan bermotor Yang dilakukan secara di bawah tangan Ini masih banyak terjadi di masyarakat Tentunya ini akan menimbulkan konsekuensi hukum Baik bagi penjual ataupun pembelinya Seperti apa konsekuensi hukumnya? Jadatan hukumnya seperti apa? Akan kita bahas di video lengkapnya Sebelumnya kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya Buat sahabat-sahabat ASV TV Yang sudah memberikan dukungan Dengan like, kemudian juga dengan subscribe Dan juga memberikan atau menyampaikan Komentar-komentar yang positif Komentar-komentar yang konstruksif Sehingga channel ini dapat berkembang Dan mudah-mudahan senantiasa Memberikan nilai manfaat Bagi seluruh lapisan masyarakat Amin Ya Rabbal Alamin Baik sahabat ASV TV Kita lanjutkan Berawal dari sebuah kasus hukum Yang sering terjadi di tengah masyarakat Saya angkat satu kasus hukum Dimana salah seorang warga atau masyarakat Yang mengambil atau belum membeli Kendaraan bermotor Dalam harinya ada motor Di suatu perusahaan pembiayaan Jadi belinya secara kredit Kemudian di suatu hari Karena dia terdesak oleh kebutuhan ekonomi Sehingga tidak bisa melanjutkan Kewajibannya untuk melunasi Sisa angsuran hutang tersebut Maka dia Mengambil keputusan untuk Melakukan over credit Untuk menjual motor tersebut Kepada pihak ketiga Kemudian sepakatlah antara Si debitur ini Dengan pihak ketiga Dengan pembeli baru Untuk agar si pembeli ini Meneruskan bisa angcuran Kepada perusahaan pembiayaan Sepakatlah mereka Mengadakan over credit Di bawah tangan Kemudian di suatu hari Sebelah beberapa bulan kemudian Si debitur ini Ini ditagih kembali Ditagih oleh pihak perusahaan pembiayaan Dengan dasar bahwa Si debitur ini Telah beberapa bulan menunggak Sehingga dituntut Harus segera melunasi Sisa angsuran tersebut Nah si debitur ini Berdali bahwa dia Tidak memiliki tanggung jawab lagi Untuk melunasi Sisa angsuran tersebut Karena Motornya itu sudah Dialingkan kepada pihak ketiga Sudah dijual over credit Kepada pihak ketiga Dengan janji atau perjanjian Bahwa pihak ketiga Bersedia untuk melunasi Sisa hutang Atau angsuran motor tersebut Nah perusahaan Atau perusahaan pembiayaan Tentu tetap Berdasarkan kontrak Bahwa Dibetur lah Nama debitur ya Atau nama debitur lah Yang tertulis dalam Kontrak tersebut Tetap biaya yang harus Bertanggung jawab Nah dari kasus seperti ini Tentu Banyak pertanyaan Apakah Oper kredit Kendaraan bermotor Baik itu Motor ataupun mobil Di bawah tangan Itu Menimbulkan konsekuensi hukum Kalau ada Seperti apa Baik Oper kredit Di bawah tangan Itu tentu Sangat bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Peraturan hukum yang ada Di antaranya Yang pertama Yaitu bertentangan Dengan pasal 36 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia Dimana dalam pasal ini Kesimpulannya adalah Dibetur atau Pemberi fidusia Dilarang untuk mengalihkan Dilarang untuk Menggadaikan Dilarang untuk menyewakan Objek yang menjadi Jaminan fidusia tersebut Tanpa Seizin tertulis Atau Persetujuan dari Pihak kreditur Atau Perusahaan Pembiayaan Kemudian juga Di dalam pasal 1365 Kitab undang-undang hukum Perdata Itu juga sudah Ditantungkan Bahwa setiap Perbuatan yang Melawan hukum Kemudian menimbulkan Kerugian bagi orang lain Maka Dia harus Mengganti Kerugian tersebut Kemudian untuk Si debitur Yang menjual Motornya yang Dia beli dengan kredit Kepada Pihak ketiga Itu juga dapat Terjerat dengan Pasal 372 Kitab undang-undang hukum Pidana Tentang penggelapan Dengan ancaman Pidana penjara Paling lama Empat tahun Kemudian juga Bisa dijerat juga Dengan Pasal 36 Undang-undang nomor Pasal 2 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia Dengan ancaman Pidana Paling lama Tua tahun Dan denda 50 juta Kemudian untuk Pembelinya itu sendiri Juga dapat Terjerat dengan Pasal 480 Kita Undang-undang hukum Pidana Tentang penadahan Dimana ancaman Hukumannya itu Sekitar Paling lama Empat tahun Nah ini tentunya Perlu Diketahui oleh Seluruh Lapisan masyarakat Jangan sampai Ada lagi Yang melakukan Overcredit Kendaraan Yang masih dalam Demi Nantik Dusia itu Di bawah tangan Kalau memang Kita terpaksa Untuk Melakukan Overcredit Lakukanlah secara legal Secara resmi Yaitu dengan Cara Pihak debitur Dan calon pembeli baru Mendatangi perusahaan Pembiayaan Untuk mengajukan Overcredit Nanti Pihak pembiayaan Akan mengajukan Persyaratan Kepada Calon pembeli baru Untuk dipenuhi Setelah dipenuhi Nanti Pihak pembiayaan Akan melakukan Surplay Kemudian Atas dasar Surplay tersebut Akan ditentukan Disetujui Atau tidak Apabila disetujui Maka langkah selanjutnya Akan diadakan Penangkatan Perjanjian Overcredit Nah Dengan adanya Perjanjian Overcredit Yang resmi ini Maka apabila Suatu hari Si pembeli baru ini Bermasalah Hukum Atau konsekuensi Hukum yang berat Itu saja Yang bisa Kami sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dukung terus Channel ASB TV Bila hitapik walidah Wassalamualaikum warahmatullahi Bermasalah